Oke sahabat jago bisnis Anda mau jago bisnis Anda mau jadi pengusaha Anda mau jadi entrepreneur ternyata entrepreneur itu pengusaha itu adalah memiliki ciri-ciri jadi kalau Anda Hai masuk dalam ciri-ciri ini berarti ada udah tepat Anda udah layak untuk jadi pengusaha ya Oke teman-teman kita mulai dari yang pertama melihat peluang jadi pengusaha itu selalu melihat peluang ya menangkap tanpa menunda sedikitpun Saya masih ingat ketika saya dulu pandemi saya lima tahun jadi konsultan bisnis dan saat itu pandemi tiba maka saya langsung memikirkan kira-kira usaha apa yang cocok akhirnya memutuskan membuat pengusaha atau membuat bisnis online dan sampai saat ini ya kita punya tim lebih dari 10 lebih dari 15 nah ini salah satu karena saya ingin melihat selalu peluang sama ketika saya melihat bahwa tren kedepan digital marketing maka saya membuat sekolah digital marketing saya melihat peluang-peluang itu ada dan makanya gede banget teman-teman dan teman-teman tentukan kira-kira Anda mau nyelesaikan masalah apa Hai ada mau nyelesaikan masalah apa yang ada di lingkungan Anda di keluarga Anda di lingkungan Anda di tim Anda di daerah Anda gitu lah sebenarnya peluang itu sangat banyak Anda mulai dari kepala sampai kaki itu sebenarnya peluang semua tinggal Anda pilih mau main yang mana melihat peluang dan eksekusi itu yang pertama apakah Anda memiliki peluang apa Anda memiliki mindset seperti itu kalau belum segera fokus pada peluang jadi pengusaha itu bukan malah Hai nanti kalau gagal gimana ya nanti kalau justru dari kegagalan itu ada peluang di situ maka diambillah peluang itu nah kedua berani mengambil resiko dalam memulai bisnis nah ini teman-teman ya tidak semua orang mau mengambil resiko kalau rugi gimana ya kalau nanti saya bocos gimana ya ya tidak semua orang mau makanya kenapa entrepreneurship itu adalah mentality pengusaha itu adalah mental tidak semua orang jadi pengusaha artinya ketika teman-teman di sini ya kan punya ilmunya semuanya A sampai Z tapi kalau Anda tidak berani mengambil resiko yang ada mungkin tidak akan jadi pengusaha ya artinya ciri-ciri pengusaha itu dimulai dari mindsetnya ya nah ketika adalah memiliki visi jauh kedepan visioner ya bahkan saya ngomong ke tim saya dalam tahun ini sampai di tahun 2022 ya Desember saya sudah merancang narasi untuk satu tahun kedepan bahkan lima tahun kedepan mau jadi apa unit bis apa yang mau saya ekskusi misalkan di tahun ini kita fokusnya ke dropship tahun depan kita fokusnya reseller tahun depan kita fokusnya ke distributor tahun depan kita membuat produk nah jadi seorang bis business owner atau seorang entrepreneur itu adalah bikin visi maka pelajari public speakingnya pelajari komunikasi sampaikan Hai kepada tim ya visi anda tuh apa Hai visi misinya tuh apa mau dibawa kemana Hai caranya gampang teman-teman sebutin sepuluh Hai gol perusahaan anda misalkan go internasional tahun 2025 memiliki 100 tim tahun 2023 memiliki 10 bisnis tahun 2024 itu adalah visi yang dimana ketika tim Hai itu tanya itu gimana caranya ya Anda bisa menjelaskan maka seorang leader itu adalah nah koda dalam organisasinya tidak ada Hai bisnis owner yang sukses tanpa memiliki jiwa leadership yang kuat visi yang jauh ke depan ya maka mulai sekarang kamu kan ya yang keempat adalah memiliki ide yang kreatif dan inovatif jadi selalu bicara tentang ide-ide besar selalu bicara tentang goal-goal besar selalu kita bicara tentang ini Hai tren kedepan mau apa kalau memang produknya ini enggak cocok ganti produk yang lain kalau iklannya enggak sesuai ganti iklannya lain kalau produknya enggak cocok coba-coba terus sampai benar-benar memiliki produk market fit ya kan jadi kreatif apa lagi ya kira-kira ya setelah itu apa what's next setelah itu kemana Hai apa yang lebih baik apa yang perlu di improve apa yang lebih keren lagi Anda selalu berpikir seperti itu lakukan terus-menerus sehingga Anda akan susah dikejar oleh kompetitor ya kan nah ide-ide kreatif ini akan akan menjadi hebat Anda menjadi darah Anda gitu kan mungkin awal-awal mungkin susah mungkin awal-awal mungkin bingung gitu tapi kalau Anda sudah terbiasa maka itu akan menjadi kebiasaan Anda menjadi menjadi rutinitas Anda ketika Anda mencari ide gitu Nah yang kelima adalah berambisi besar memperluas kegiatan bisnis jadi harus ada ambisi gitu harus ini mau dibawa kemana mau berapa tim saya ingin memiliki sepuluh ribu tim pasukan SL saya ingin membeliku lima ribu anak magang saya ingin membeli membeli seribu karyawan saya ingin membeli 2100 unit bisnis saya ingin membeli sepuluh holding company harus habisi karena habis inilah yang akan menggerakkan organisasi itu organisasi ini digedein oleh leader yang hebat jadi kalau Anda mau lihat Hai bagaimana kualitas kepemimpin Anda lihatlah tim Anda kalau tim Anda itu loyo ya on real you kalau timnya Telo on real you atelo artinya semua Hai menset owner menset Hai leader itu berdapat temen-temen ya Jadi kalau Anda tidak punya ambisi maka tim Anda juga nggak ada habis tidak ada yang gerak Hai Nah memiliki Hai pemikiran yang bebas jadi jadi lost ya dia ada beban ya kan jadi yang ke-6 anda memiliki pemikiran yang bebas tidak ada intervensi dan dia memang bener-bener Hai freedom gitu loh dia ingin sama seperti apa sih saya ingin seperti ini gitu Hai yang terakhir adalah memiliki sikap kerja keras tentunya kerja keras dari sebagai penutup bagaimana nomor satu sampai nomor enam itu terwujud Hai ya Hai jadi beberapa poin ini ada delapan cara yang bisa lakukan ciri-ciri entrepreneur satu memiliki apa peluang atau mental peluang bisnis atau bisnis opportunity selalu melihat peluang dan meningkatkan tanpa menunggalkan sedikit penuh satu berani mengambil risiko dan siap memulai usaha yang ketiga adalah memiliki visi yang jauh kedepannya apa-apa adalah memiliki ide yang kreatif inovatif yang kelima adalah berhabisi yang keenam memiliki pemikiran yang luas yang ketujuh memiliki sikap kerja keras yang dimana ini akan menutup rangkaian dari step-step intervensi terima kasih saya Lohi Bahtiar selamat menikmati hai 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 hai